Goho Chong Leong Jilid 34. Siulian juga turut menjadi sibuk, hingga ia bantui lihang menggedor pintu pekarangan. Tapi sebab pintu tidak dibuka, orang tidak ada yang muncul, terpaksa mereka gempur ini. Ada apa, ha? Mengapa menggedor pintu begini berisik tanya seorang perempuan, yang muncul di pintu rumah. Ia ada satu nyonya umur kira-kira 40 tahun, pakaiannya serba hijau dan bersih, gelungnya memakai tusuk kondip perak. Kau Jie Chiu duga ia itu adalah janda Tio, mertuanya Ho Siong. Aku cari Ho Siong dan Ho Ye Pek Sin Li Hang menjawab dengan kaku dan bertindak maju. Nyonya itu pentang kedua tangannya menghalau di depan pintu. Eh, eh, jangan sembarangan masuk ia kata dengan nyaring, kau ada seorang perempuan dan bawa-bawa tombak. Aku pun tidak kenal kau. Mau apa kau datang kemari? Si U Lian maju akan cekal dengan orang. Kau jangan takut, ia kata, suaranya perlahan tetapi berpengaruh. Kita hendak cari Hwe Pek Sin dan Ho Siong untuk bicara sebentar. Ijinkanlah kita masuk, kita tak akan ganggu kau. Tetapi itu waktu Li Hang sudah masuk, kawannya ikuti. Iya. Janda Tio masih tidak mau mengerti, ia malah gusar. Eh, dua bangsat perempuan dari mana datang kemari? Ia pentang bacotnya dengan nyaring, kenapa kau nerobos masuk ke dalam rumah orang? Lekas keluar, lekas. Tukang. Kereta, tukang kereta, lekas masuk. Tukang kereta, mari bantu aku usir ini dua perempuan bangsat tetapi tukang kereta dan kawannya, yang sedang berjudi, tidak berani datang menghampiri, mereka berdiri di pinggiran, mengawasi saja. Janda Tio coba upar siulian, tapi kau jeliat you dari belakang sambar ia. Ia dipeluk pada pinggangnya dan diangkat, hingga ia jadi ngamuk sambil kekaukan, kaki tangannya berontak-rontak. Temhui bawa ia naik ke kereta keledai hingga di situ ia jadi bingung, karena ia sangsi akan turun, ia hanya bisa pentang terus bacotnya. Rampok, rampok. Tolong, tolong, ada rampok demikian suaranya. Kau jeliat you lantas melintang di depan pintu. Hati-hati, kau jeliat you, yo kiantong peringatkan, jangan berlaku kasar. Li Hang dan siulian sudah masuk ke dalam, siulian berlaku tenang, tidak demikian dengan si nona yo. Rumah itu tidak terlalu kecil, perabotannya pun cukup baik, tetapi di situ tidak ada satupun orang laki-lakinya. Ada juga tiga orang perempuan tetangga, yang terkena famili. Dua lagi ada Bujang dan Budak. Orang yang keenam adalah si nyonya muda, yang tadi naik kereta, ialah nyonya Tio, gadisnya Janda Tio, atau gundiknya Ho Siong. Ietiti dan Ho Siong berumur belum 20 tahun, ia tidak terlalu cantik, akan tetapi pakaiannya mewah, dan danannya perlente. Ia pakai baju merah, celananya sutra hijau. Perhiasan rambutnya semua terdiri dari emas. Nyalinya pun kelihatannya besar. Kalau lain-lain orang kaget, ia nampaknya tak takut. Malah ia bawa aksi sebagai tai-tai. Kau benar lihai, demikian katanya. Terang ia sudah tahu dengan siapa berhadapan. Kita pergi menyingkir ke tempat begini jauh tetapi kau masih bisa mendapat tahu dan menyusuli. Sebenarnya ada permusuhan apa di antara kau dan loyaku itu? Dengan bawa-bawa senjata kau beramai hendak berbuat apa? Apa benar-benar kau hendak bunuh mati itu tua bangka yang sudah berumur 6 atau 70 tahun? Sudah, kau jangan ngobrol saja, si ulian menegur. Di mana sembunyinya Ho Siong dan Hwiye Pek Sin? Di waktu siang sepera itu, kita tidak nanti lantas binasakan mereka. Nyonya muda itu jebikan bibir. Di mana mereka itu sembunyi, aku pun tidak tahu ia menjawab dengan berani. Menurut aku, aku lebih suka tidak pergi menyingkiri. Aku memang tahu, di antara kau ada satu yang ada jadi siyaunai-nai dari Teknoya. Maka bila kau membunuh orang, polisi tentu tidak berdiam saja, pasti akan menangkap si pembunuhnya. Li Hang gusar, hingga ia maju dan hajar kepalanya gundik bekas tiahu itu. Nyonya muda itu menjerit terkena tombak, ia rubuh dan terus bergulingan, hingga pakaiannya yang indah menjadi kotor dan rusak. Perhiasan di kepala pun terlepas, rambutnya riap riapan, dengan air matuk keluar deras, ia menangis dan mencacik kalang kabutan. Apa perlunya kau cari aku? Aku toh belum pernah ganggu siapa juga. Di dalam rumahnya bukan aku seorang saja yang menjadi gundiknya. Aku menikah Ho Siong belum ada dua tahun, tadinya ia ada tiahu dan hidup senang, ia tumpuk kedosaan. Semua itu aku tidak tahu. Aku bukan gundik satu-satunya. Malah aku sial sudah menikah. Padanya. Maka itu kenapa aku mesti wakilkan ia akan terima kemplangan. Janda tiahu telah lari masuk. Entah bagaimana, ia toh bisa turun dari kereta keledai. Ia menjadi nekat, dengan tunduki kepala ia terjang goloknya siun lian. Apakahka semua bukannya rambut ia berseru, hayo gunakan golok dan tombakmu, barulah bunuh kita ibu dan anak. Siulian singkirkan goloknya. Kita tidak bermusuh denganmu, ia kata. Kita datang hendak bicara dengan baik pada kau, siapa suruh kau sambut kita secara ugal-ugalan? Asal kau kasih tahu di mana sembunyinya Ho Siong dan Ho Ye Pek Sin, kita akan lantas berlalu dari sini. Ya, kasih tahulah Li Hang membentak. Ie Tai Tai dan Ho Siong berbangkit dengan napas sengal-sengal. Aku nanti kasih tahu di mana mereka itu sembunyi, ia kata. Tetapi kau cuma boleh bunuh Ho Ye Pek Sin, tidak boleh bunuh Ho Oya kita. Kita pun tidak berniat membunuh mereka, kita cuma hendak bekuk mereka untuk minta keterangan mereka kata Siulian. Baiklah, kata nyonya itu. Belum beberapa hari ini, Ho Ye Pek Sin terus-terusan ada takut-takuti Ho Oya kita. Ia bicara tentang satu nona Siu yang telah menjadinya mantunya keluarga Tek, bahwa nona itu pandai silat, bahwa nona itu sedang cari alamat kita, rupanya untuk membinasakan Lo Oya. Lo Oya menjadi kaget dan ketakutan bukan main. Ho Ye Pek Sin pun seringkali meminta uang dari Lo Oya, mintanya secara memaksa, katanya untuk mengundang Piausu. Baru ini hari dikasih 50 tel. Perak, di lain harinya ia minta pula, untuk Piausu dan untuk orang-orang di kantor, katanya. Ia pun sebut-sebut tentang nona J entah apa Lian, tentang Giyokyo Liong, katanya mereka itu semua ada sanaknya keluarga Tek, yang akan bantu nyonya mantu si Tek itu membalas sakit hati. Lo Oya kita sayang uangnya, tapi ia pun takut. Sebenarnya ia sudah pikir lama buat berlalu dari Paksia, apa mau, umurnya sudah tinggi, dan kakinya sudah kurang kuat jalan, lain dari itu ia juga tak punya tempat akan umpetkan diri. Maka itu, setiap hari ia ketakutan saja, setiap malam ia tak dapat tidur nyenyak. Ia takut kau dan kawan-kawanmu nanti kutungi batang leharnya. Tadi pagi-pagi, Huye Pek Sui datang secara mendadakan, dengan romen ketakutan, ia ajak dengan paksa untuk Klo Oya lari. Ia kata bahwa tadi malam rumahnya sudah diserbu oleh nyonya mantunya keluarga Tek, bahwa syukur ia sudah bersiap hingga ia bisa lolos dari bahaya. Meski begitu, ia kata, urusan tidak bisa gampang-gampang menjadi beres, bahwa sebentar malam, orang tentu akan satroni Lo Oya. Ia nyatakan juga, baik orang polisi maupun Piausu, tak akan dapat menolong, dari itu, ia ajak Lo Oya menyingkir saja. Karena ia sangat ketakutan, ia terpaksa turut Huye Pek Sin. Demikian ia buron dengan ajak aku. Kita tadinya berniat berdiam di rumahku ini, baru saja tiba, belum sempat minum teh, Huye Pek Sin kata bahwa di sini pun tidak aman, bahwa rumah kita ada terlalu dekat jalan besar dan mudah dicarinya, ia ajak kita lari lebih jauh. Lo Oya pun tidak bisa terpisah dari Huye Pek Sin, oleh karenanya ia sudah turut pergi lebih jauh. Mereka pergi ke mana lihang memotong. Pek Sin bilang bahwa di pungsan ia ada punya sahabat baik, menyingkir ke sana ada paling selamat. Maka itu, mereka sudah lantas berangkat, limo ong hotiam go. Yang antarkan. Mereka telah bawa juga semua bungkusanku. Aku diperintah berdiam di sini buat beberapa hari. Huye Pek Sin kata, meski aku dapat disusul oleh kau, aku tak akan dapat bahaya. Tapi aku tak bisa berpisah dari Lo Oya itu. Bungkusan barang-barang berharga dan uang semua berada di dalam keretanya Litoa, bagaimana kalau semua itu kena dirampas oleh hotiam go? Semua itu berharga ribuan til perak. Maka aku pun mesti menyusulnya. Aku niat mengasuh sebentar saja, aku akan susul mereka ke pungsan. Siulian percaya orang telah tidak mendusta. Marilah, ia ajak Li Hong. Nona Hyo penasaran, ia masih coba menggeledah. Setelah tidak mendapatkan hasil, baru ia percaya. Menyesal kita sudah gerecoki kau, ia kata pada Janda Tio. Kau jangan takut, urusan kita ini tidak ada sangkutannya dengan kau. Dengan bawa tombaknya ia ikut Siulian pergi keluar. Di luar mereka naik atas kuda mereka yang segera dilarikan ke arah selatan. Siulian kuatir Hwia Pek Sin dan Ho Syong sembunyi di lain rumah di kampung itu. Ia telah minta Yo Kwe Itong dan Kau Jiliaciu jangan pergi dulu, supaya mereka berdiam di situ buat pasang mata. Jalanan kuda di selatan itu ada memberikan tanda-tanda roda kereta, ada gampang akan mengikuti itu, tetapi tidak lama jalanan itu menembus ke jalan besar. Di sini, segala tanda sukar untuk dikenalkan lagi. Selagi Siulian dan Lihang larikan kudanya, dari belakang mereka disusul oleh si ular gunung. Ia larikan kudanya dari jurusan utara. Eh, Kau Nio hendak pergi kemana ia tanya dengan teriakannya. Ho Syong dan Ho Ye Pek Sin lolos, sahut Siulian. Mereka menyikir ke pungsan. Mereka naik kereta, larinya kereta tentulah tidak keras, kita tentu akan sanggup susul mereka. Supo Ancu tertawa gelak-gelak. Sungguh Ho Ye Pek Sin yang licinya kata. Apakah ia bisa kabur dengan pinjam jalanan di dalam tanah? Sungguh ia ada cukat liang. Oh, tua bangka, lihat akulah yang mau mencoba kamu. Mari, Kau Nio dan Siow Nainai ikut aku. Pungsan adalah daerah yang aku kenal dengan baik sekali, disanapun aku ada punya dua sahabat. Supo Ancu ke perak kudanya, hingga sebentar kemudian sudah dului dua kawannya, akan memimpin jalan. Siulian dan Li Hang ikuti ini orang kangow yang luar biasa, yang muncul hanya di saat yang penting. Tiga ekor kuda dilarikan keras, dari selatan mengkol ke barat. Setelah melewati tidak ada lima puluh li, mereka sudah sampai di distrik yang dituju. Di sepanjang jalan mereka tidak ketemui kereta yang muat Ho Siong dan Ho Ye Pek Sin. Tatkala itu sudah jam lima kira-kira. Dari tengah hari, Siulian dan Li Hang belum dahar. Maka setibanya di dalam kota, mereka lantas cari rumah makan untuk beristirahat dan dahar. Kuda mereka pun dibawa ke samping untuk dipiara. Sebaliknya daripada dua orang perempuan itu, Supo Ancu dengan tidak mampir lagi sudah lantas pergi buat-buat penyelidikan. Siulian adalah lapar, ia dahar dengan tidak pilih-pilih makanan lagi. Beda daripada ia, pikirannya Li Hang kusut, ia sampai tak bisa kasih turun nasi ke dalam tenggorokannya. Berselang tidak lama, Supo Ancu datang pula bersama satu sahabatnya, orang asal Capasai juga, tetapi ia bekerja. Dipongsan pada sebuah ijian obong kecil. Ia biasa disebut T.L.I. Kui atau setan setempat. Dua-dua si Ho dan Cukat Kho aku tidak kenal, ia kata, Klikah si ular gunung minta ia berikan keterangan, hanya tadi ada orang yang datang dari barat sana yang cerita bahwa di tengah jalan ia lihat satu piausu perempuan ada mengiringi dua buah kereta. Siulian lantas saja berbangkit. Itulah tentu Ho Kiam Gau ia memotong. Mereka menuju ke jurusan barat? Ke barat itu, selewatnya Kie Maha O, adalah Lai Sui dan Mqiu, menerangkan lebih jauh sahabatnya Pasan Choa. Dan menuju lebih jauh ke barat ada Seoleng. Kapan kita sudah lewati Seoleng kita akan sampai di Chie Geng Kuan. Dari sini maju lebih jauh ke barat, adalah Ho Tsong Nia. Ini adalah satu daerah pegunungan, yang banyak orang jahatnya. Siulian melengak, sedang supok Ancu, hatinya gentar sedikit. Sekarang sudah tidak siang lagi, berkata si ular gunung ini, maka aku pikir baiklah Kounio dari Siou Nainai. Singgah dan bermalam di sini, aku sendiri mau pergi cari santo aku. Di sini kita berkumpul, segala apa kita akan putusan besok. Kalau di gunung di barat sana ada banyak orang jahat, siapa tahu kalau kalau lima ongka itu dua tua bangka naik ke gunung untuk bersama-sama menjadi berandal. Kita berjumlah sedikit, sekarang pun sudah sore, kita tak boleh sebarangan menerjang bahaya. Li Hang merogoh sakunya, akan keluarkan uang, setelah bayar uang makanan, kemudian dengan tidak kata apa-apa ia bertindak keluar. Siulian mesti susul itu nyonya muda. Sukian bersangsi. Inilah berbahaya kata sahabatnya si gemuk sambil goyang kepala. Niatannya Li Hang ada keras, ia tak gampang-gampang menerima usul. Ha, sudahlah kata Sukian kemudian. Orang lain, orang-orang perempuan, tidak takut, mustahil aku mesti jari. Lantas ia bertindak keluar akan menyusul, malah ia terus naik atas kudanya. Nah, sampai ketemu pula, sahabatku ia kata pada sahabatnya kepada siapa ia mengunjuk hormat. Sahabat itu membalas hormat, tetapi ia mengawasi dengan tercengang. Li Hang dan Siulian sudah ada di atas kuda mereka, maka itu supuan culantas mendahului, guna kembali membuka jalan. Mereka meninggalkan pungsan dengan cuaca telah mulai menjadi guram, karena kalau tadinya masih ada sinar matahari layung, sekarang sinar itu telah bersalin rupa, menjadi suram, sedang di kejauhan pepohonan tertampak hitam pekat. Burung-burung perdengarkan suara berisik selagi mereka tebang ke sarangnya masing-masing, sedang di jalanan, orang-orang yang hilir mudik semakin jarang. Tiga ekor kuda dilarikan terus dengan keras tidak peduli cuaca telah mulai menjadi gelap. Angin malam pun sudah mulai meniup-niup. Mereka sudah melalui jauh juga. Sekarang mereka tidak lihat orang di tengah perjalanan. Masih saja mereka kabur terus, sampai jauh di depan, mereka lihat dua buah kereta sedang mendatangi. Li Hang lihat itu, ia kaburkan kudanya melewati supo ancu. Sabar, si au nai nai kata si ular gunung. Kedua kendaraan itu mendatangi ke jurusan kita, ke timur. Pasti sekali cukat KHO tak akan lakukan perjalanan balik? Meskipun Sukian berkata demikian, Li Hang toh maju terus, hingga si ulian mesti susul ia, si gemuk pun terpaksa menyusul juga. Kedua kereta di depan jalan ayah sekali, Li Hang bisa lekas mendekati, karena si nyonya muda kasih kudanya kabur. Tahan berteriak nonayo, dengan suaranya yang nyaring tetapi bengis. Kedua kereta lantas dikasih berhenti, kedua kusir agaknya ketakutan. Keadaannya mereka ini pun adalah apa yang dinamai keadaan Long Pue. Muka mereka penuh balan bekas cambukan, hidung mereka borboran darah, kepala mereka pecah dan mengeluarkan darah juga, hingga darah berlepotan ke pakaian mereka. Kereta yang di depan lenyap tendanya, tidak ada penumpangnya juga jognya. Kereta yang di belakang, tendanya dikasih turun, dari dalam kereta terdengar suara merintih yang perlahan dan tak lancar. Dan mana kau datang si ulian lintas tanya. Apakah kau habis dibegal? Dua kusir itu mengawasi dengan bengong, mereka tidak menjawab atau tidak berani menjawab. Nyata mereka ada ketakutan. Jangan takut si ulian kata pula. Kita bukannya orang jahat, bicaralah dengan sebenarnya. Li Hang tidak tunggu si kusir bicara, ia hanya pergi ke kereta yang belakang, yang tertutup rapat, dari mana masih saja keluar rintihan. Dengan tombaknya ia singkap tenda. Hingga di dalamnya, dengan tubuh rebah, kelihatan seorang tua dengan rambut dan kumisubanan, seluruh pakaiannya berlumuran darah. Ia ini Ho Siong atau bukan ia tanya kedua kusir dengan suara dan romen bengis. Dua kusir itu masih saja ketakutan, tetapi sekali ini mereka mengangguk. Benar, nyonya, mereka menyahut, ia memang ada holo-oya. Li Hang angkat tombaknya hendak menusuk. Tahan si ulian berseru dan menjegah, dengan menolak lengan nonayo. Tombak itu, yang telah bekerja, mengenai jendela kereta. Sabar kata pula nonajie. Meski kau hendak membalas sakit hati, kita perlu tanya dahulu keterangannya. Ia lantas menoleh pada kedua kusir. Sekarang kau mesti menutur biar terang, siapa yang lukai ini orang tua? Dua kusir itu bergemetaran tetapi mereka tidak takut lagi terhadap dua orang perempuan itu. Kusir yang kepalanya borboran darah, dengan suara yang sengit menyatakan ia ada penasaran. Sebenarnya holo-oya kita cari penyakit sendiri ia kata, kapan ia mulai dengan penuturannya. Lo-oya pernah jadi tiyahu beberapa tahun lamanya, ia ada punya harta besar, ia ada punya beberapa gundik dari usia belasan. Apa mau, ia sudah tersesat bersahabat dengan cukat KHO, yang disebut juga Wiepeksin, satu tua bangka. Hampir setiap hari, tua bangka itu takut-takuti lo-oya, yang ia gertak pulang pergi, katanya ada entah hiap apa, yang kehendaki jiwanya. Lo-oya ada begitu ketakutan sampai ia menjadi was-was, hingga ia turut saja apa katanya si tua bangka itu. Begitu ia sudah undang satu piasub perempuan, namanya Limong. Dengan ajak Peksam Ietai Taita di pagi dari Pak Hialo-oya kabur seantrohari. Mula-mula kita menuju ke rumahnya Siaw Taitai tetapi di situ kita tidak sampai singgah sebab si orang Sihwye segera mengajak melanjutkan perjalanan ke barat. Lo-oya menurut saja, ia rupanya tak pernah pikir akan diperdaya. Barusan kita sampai di depan sana, di tanah pegunungan yang sunyi, di situ tiba-tiba Limong perlihatkan dirinya yang sejati. Nyata ia ada satu penjahat perempuan. Dengan goloknya, ia telah bacok rubuh pada lo-oya, buntalan siapa ia rampas semua. Dan Hwye Pek Sin Siulian tanya. Tua bangka itu berpura-pura ketakutan, ia meratap-ratap memohon ampun, maka Limong tidak ganggu padanya, si kusir cerita lebih jauh, kereta kita telah diganggu, kita lantas diusir, disuruh hangkat kaki. Nyonya lihat sendiri, kita telah dipersakiti begini rupa dan lo-oya terluka hebat sekali. Kita tidak berdaya, terpaksa kita berlalu. Hwye Pek Sin tidak turut kita. Sesudah jalan sedikit jauh, kita menoleh. Apa yang dilihatnya Limong dan si tua bangka jalan sama-sama, sambil bicara dan tertawa-tawa. Teranglah sudah, bahwa semua ini ada akal muslihatnya tua bangka itu yang perdayai lo-oya, hingga lo-oya dibegal habis-habisan. Memang dari rumah, lo-oya telah perintah angkut uangnya dan semua barangnya yang berharga, sedang semiai tai-tai sengaja ditinggalkan di rumahnya supaya di tengah jalan, enak mereka kangkangi harta besar itu. Limong telah digunakan sebagai perkakas untuk perampasan ini. Sekarang mereka itu tentu sedang membagi rampasannya. Toh kabarnya, tua bangka itu dan lo-oya ada dari persahabatan puluhan tahun. Di akhirnya keterangan, kusir itu menghela nafas. Supu Ancu bersenyum mewah. Sungguh bukannya manusia kata ia dengan sengit. Yoli Hang hampiri pula Ho Siong, dada siapa ia ancam dengan ujung tombaknya. Kau ceritakan semua kejahatanmu, kata Nonayo. Ia ada sangat keusar tetapi air matanya terus bercucuran. Lukanya Ho Siong ada berat sekali, ia merintih dan mengeluh, napasnya empas-empis beberapa kali ia bergidik. Inilah kedosaan, siksaan, kata ia dengan susah. Kedosaanku yang pertama adalah seumur hidupku, aku gemar akan paras elok. Di samping itu, aku temaha pada uang. Dan Yosio Chai kasehan ia, ia telah menjadi korban. Titik. Semua-semua adalah Wipeksin yang memikir, yang merencanakannya. Aku tidak sangka bahwa di akhirnya, urusan ada hebat sekali. Oh, aduh, ampuni aku. Kepalanya tua bangka itu teklok, mengenai lantai kereta. Ia sudah menahan sakit terlalu lama, ia bicara terlalu banyak, tenaganya habis. Darah pun masih mengucur, kendati dengan perlahan. Li Hang hendak menikam, apa mau, tangannya menjadi lemas sendirinya, hingga ia tak kuat mengangkat tombaknya, sedang air matanya, bercucuran semakin deras. Ia kertak gigi, toh sia-sia tetap ia tak mampu gerakan tombaknya. Siulian lantas menghampiri. Sudah, jangan, kata Nona ini. Ia sudah terlalu tua, ia terluka begini hebat, ia tentu bakal mampu sendiri, maka baiklah kau kasih ia keampunan. Li Hang tarik tombaknya, ia menangis menggerung-gerung. Nona Jie tarik tangannya Li Hang. Mari kita cari Huye Pek Sin. Ia barulah tak boleh dapat ampun ia kata dengan sengit. Marilah. Siulian jalankan kudanya, di sebelah depan. Li Hang masih menangis, tetapi ia ikuti Nona Jie itu. Supuan Jiu bungkam sejak semula, ia susul mereka berdua, ia jalan di belakangnya Nona Yo. Mereka menuju terus ke barat. Li Hang tidak sampai menikam musuhnya, akan tetapi setelah menangis sekian lama, hatinya menjadi lega. Ia telah saksikan keadaannya Ho Siong, yang hanya menunggu hembusnya napas yang penghabisan, di samping nasihatnya Siulian, hatinya menjadi lemah. Orang pun sudah akui semua kesalahannya dan telah memohon ampun. Ya, Huye Pek Sin adalah musuhku yang sejati, ia berpikir. Ia tentu sembunyi tidak jauh dari sini, jiwanya tinggal menunggui siang atau malam, untuk NN habis. Ketiga kuda jalan terus dalam cuaca yang gelap, di tengah jalan tidak ada lain orang. Di kiri dan kanan jalanan, pohon padi yang tertiup angin bersuara laksana gelombang. Di situ pun tidak ada kampung atau rumah orang. Di atas langit, mulai terlihat bintang-bintang berkelap keli. Baik kita jangan maju terus, kata Supo Ancu. Akhirnya, seraya ia tahan lari kodanya. Kemana kita mesti pergi untuk mencapai tujuan kita? Mana kita tahu Huye Pek Sin sekarang berada di gunung yang mana? Walau benar kita mengetahuinya, dalam gelap seperti ini, care bagaimana kita bisa cari padanya? Maka lebih baik kita coba cari rumah orang, untuk bersinggah. Siulian akur dengan ini usul. Memang di waktu malam mereka tak bisa pergi dengan tak bertujuan. Bagaimana pikiranmu ia tanya Li Hong? Baiklah kuah cari tempat untuk bermalam. Besok pagi kita mulai mencari pula. Ho Syong sudah dapat keampunan, kau dari itu tak usah kesusup pula. Aku berani tanggung bahwa Huye Pek Sin tak akan lolos dari tangan kita. Nyata Li Hong pun setuju, hanya ketika ia menyahut, suaranya ada lemah dan sedih. Sekarang mereka jalan dengan perlahan-lahan. Supo Ancu jalan paling depan, matanya celingukan ke kiri dan kanan. Jagat ada sama gelapnya di empat penjuru. Tapi si nona Jie, yang lebih berpengalaman, bisa juga membedakan ini dan itu, umpama ia tahu mana gunung, mana pepohonan lebat, mana jalanan. Yang matanya paling liahai adalah si ular gunung, yang tetap jalan di muka. Dengan ikuti ia ini dua kawan itu tak kesasar. Dengan sabar mereka jalan terus sampai di sebelah depannya, mereka dengar anjing menggonggong. Kita sudah sampai di rumah orang hati-hati sedikit, si ulian pesan Li Hong. Kita pun tidak boleh bicara sembarangan. Tempat ini begini sepi, siapa tahu kalau penghuni rumah itu ada orang jahat? Bertiga mereka maju terus. Seekor anjing sekonyong-konyong datang menyerang, tetapi Supo Ancu mengusir dengan bentakannya. Ia bersuara keras dengan maksud supaya tuon atau nyonya rumah dengar suaranya itu. Benar saja, baru satu kali ia bersuara, ia lantas lihat cahaya api, api dari satu lentera. Maka ia segera tahan lajunya kuda. Gerak-gerakannya api itu ada sedikit aneh, mirip dengan api memedi. Sebentar kemudian, api itu toh datang dekat. Baru sekarang Supo Ancu mengerti, mengapa api itu rendah sekali. Nyata itu adalah api lentera yang dibawa oleh satu bocah. Dengan tidak merasa, ia tertawa sendirinya. Hai anak kecil, tempat ini apa namanya ia tanya bocah itu? Tempat kita dipanggil kau poh, sahut anak itu. Supo Ancu tertawa pula. Satu nama tempat yang bagus ya kata. Kau berarti. Anjing, kau di sini kerja apa? Apakah kau ada jongos hotel bocah itu menggeleng kepala? Bukan. Kita di sini tidak punya rumah penginapan. Aku ada orang rande dari kampungku. Satu bocah menjadi tukang rande sukian menegasi. Ayahku ada menjadi kepala kampung di sini. Sudah satu tahun lamanya aku menjadi peronda. Kampung kita ada aman, sudah banyak tahun belum pernah ada perkara pencurian. Aku jalan rande, untuk jam pertama saja, untuk selanjutnya jam kedua ketiga dan seterusnya, aku tidak keluar pun tidak menjadikan apa-apa. Si Ulian dengar jawaban yang rapi itu dan ia beranggapan mestinya ada dari buah pengajaran, maka itu ia kutik lengannya lihong. Ayahmu ada menjadi kepala kampung adalah bagus, Supo Ancu berkata pula. Aku ada orang silau, hamba dari kantor pembesar di Taigoan. Sekarang ini aku sedang antar keduanya ku buat pergi ke tempat jabatannya loh oh ya. Tadi kita sudah kesalahan lewati tempat penginapan, di sini yuk kita kemalaman dan kita tak punya tempat untuk bermalam, dari itu perjelah lekas suruh ayahmu tolong carikan kamar untuk kita. Ayahku ada di dalam, anak kecil ini menyahut, ia sakit kakinya, tidak bisa jalan, kau sendiri saja pergi padanya. Aku tidak tahu ayahmu tinggal di mana, antarlah aku ke rumahmu. Ia loncat turun dan kudanya. Bocah itu menurut, ia lantas jalan di depan. Si Ulian dan lihong, dengan masih bercokol di atas kuda, mengikuti mereka itu. Kampung ku banyak pepohonannya, pantas segala apa jadi gelap luar biasa. Menurut perkiraan, di situ ada hanya belasan rumah. Di waktu begitu, semua rumah rapat pintunya. Si Ulian menaruh perhatian istimewa. Ia dapat kenyataan dari setiap rumah tidak terdapat cahaya api. Dengan duduk di atas kuda, ia bisa melongo ke tembok, ke pekarangan dalam, yang gelap petang. Jadi di situ tidak ada lain orang kecuali ini bocah yang kelayapan sendirian laksana memedi dan anjingnya. Suara yang tak sedap didengar datangnya dari luar kampung, entah itu suara angin yang mendampar pohon atau suara air selokan gunung. Mereka tidak usah jalan jauh akan sampai di sebuah rumah dengan tembokan tanah, rumah yang rendah, mirip dengan gundukan kuburan yang tinggi. Dari rumah ini juga tidak tertampak cahaya api. Begitu ia sampai di depan rumah, bocah itu dengan pegang tetap lenteranya, menolak pintu. Ayah, ada tetamu ia terus saja memanggil, ada seorang lelaki dan dua orang perempuan. Mereka hendak cari ayah. Panggilan itu mendapat jawaban tarikan napas laksana seekor kerbau kerasnya, Kemudian pintu dipentang, dari situ lalu muncul seorang lelaki, melihat roman siapa yang tertampak di sinarnya lentera, membuat lihang terkejut. Orang itu bertubuh besar, tingginya enam atau tujuh kaki, kepalanya besar, rambutnya kusut, karena ia berdiri dekat si bocah, ia nampaknya jadi jauh terlebih besar dan jangkung. Dadanya yang lebar, ada telanjang dan tumbuh bulu yang gom priok. Ia pakai baju dan celana pendek, bajunya banyak pecahannya seperti celananya yang rubat rabit. Kakinya yang tak bersepatu ada besar bagaikan kaki patung kim kong. Dan ia berdiri dengan tidak berkata-kata, sepasang matanya yang tajam mengawasi lihang, si ulian dan supu ancu bergantian. Bagaimana sukyan lantas tanya nona jie, kita singgah di sini atau cari lain tempat saja? Nona itu bersangsi, hingga ia tak lantas menyaut. Di lain tempat tidak ada kampung lagi, si bocah campur bicara, janganlah samwiai bersangsi, di kampung kita ini, semua ada penduduk baik-baik. Supu ancu tertawa pada bocah itu, yang pandai bicara. Anak yang baik, kau pandai omong ia kata. Jikalau kau bilang kau menjadi besar di sini, belum pernah mengembara dan belum pernah merayap mendaki bukit, sungguh aku tak percaya. Lalu ia hadapi si ayah, ia kata, cuan kepala kampung, kita telah sampai di sini dan telah ketemu dengan kau. Kita benar-benar ada kemalaman, maka itu, aku harap sukalah kau berbuat baik untuk kita. Aku numpang tanya, di kampungmu ini ada rumah dengan kamar yang nganggur atau tidak? Asal ada sebuah kamar, sudah cukup. Aku sendiri, boleh numpang tinggal sama-sama kau di sini. Di sana, di rumahnya si orang sinio, ada kamar kosong, sahut si kepala kampung seraya tangannya menunjuk. Nanti aku tolong kau bicarakan, supaya kau bertiga bisa pakai kamarnya itu. Bagus, pergilah kau tolong bicarakan kata supo Ancu. Cuma, sambil kata begitu, pasan coa hunus goloknya dan sodorkan itu kepada dada orang. Orang itu terperanjat, ia berkelit mundur. Supo Ancu sambar lentera dari tangannya si bocah, dengan itu ia sului tombaknya lihang dan sepasang goloknya siulian. Kau lihat atau tidak ia kata, seraya ia tunjuk kedua senjata itu. Maka sekarang kau tak usah tanya-tanya kita apa yang kita hendak kerjakan, sudah cukup asal kau carikan kamar untuk kita. Apabila sang malam lewat dengan tidak ada kejadian apa-apa, besok kita pasti akan mengasih persen uang kepadamu. Tetapi bila sebaliknya, kau harus tahu sendiri. Kau ada jadi kepala kampung, maka mungkin kuah nanti tak pedulikan lagi padamu. Si bocah ketakutan, hingga mukanya menjadi pucat, ia lari bersembunyi. Jikalau kera begini kau bicara, aku tak mau peduli lagi kata kepala kampung itu, yang merasa tak puas. Empat puluh lih jauhnya dari sini ada dusun yang ramai, kau ada mempunyai kuda, pergilah lekas-lekas ke sana. Di dalam kampungku ini, aku berani tanggung tidak akan terjadi apapun, hanya, apabila toh terjadi juga bencana, aku tak berani, aku tak sanggup mengganti jiwa. Sukian lantas tertawa, ia tepuk-tepuk bahu orang. Aku mesti bicara terus terang ya kau. Aku dan kawanku ini baru pernah datang kemari, kita juga baru berkenalan, aku tak ketahui jelas tentang kau. Baik, kau jangan khawatir, pergi kau carikan kamar. Dan ia sodorkan lemterah dan kasihkan itu pada kepala kampung itu. Silahkan turut aku, berkata tuan rumah itu yang tidak banyak bicara lagi. Mereka pergi ke sebuah rumah di depan, sesampainya di depan rumah, kepala kampung itu kasih dengar suaranya yang nyaring. Niojie, Niojie. Atas panggilan itu, dari dalam rumah terdengar suara jawaban yang disusul oleh keluarnya satu orang sambil. Mulutnya mengerut tu. Kapan ia buka pintu pekarangannya dan angkat kepalanya, ia terkejut melihat tamu-tamunya. Mereka ini adalah orang-orang yang tak dapat tempat penginapan dan dari itu ingin menumpang di rumahmu, berkata si kepala kampung yang memberi keterangan. Mereka hendak menumpang untuk satu malam saja. Niojie masih saja bengong, ia awasi kepala kampung itu dengan mendelong. Kau dengar atau tidak kepala kampung itu tegasi? Akhirnya Niojie anggukan kepala. Aku mengerti, ia menyaut. Silahkan masuk. Tapi kamarku cuma satu dan juga sempit, kalau itu dipakai oleh orang perempuan, tidak ada tempat lagi untuk orang lelaki. Tidak apa, aku boleh berdiam di luar, meronda, kata Supo Ancu. Si Ulian dan Li Hang telah turun dari kuda mereka, Supo Ancu Sambuti itu, untuk ditambat bersama-sama kudanya sendiri. Kebetulan di dalam pekarangan itu ada rumput, Sukian lantas ponong setumpuk guna pelihara kuda mereka. Niojie pergi ke ruangan barat, di mana ada kamar dengan tembok tanah, kapan sebentar pula ia kembali, ia ada bawa satu pelita minyak yang nyalanya guram. Si Ulian lantas tengok kamar itu, yang buruk, dan temboknya di bagian belakang ada lubangnya, hingga sinar bintang-bintang bisa tertampak dari situ. Di pinggiran, nempel pada tembok ada sebuah pembaringan tanah, dan di tengah-tengah, tanah ada legok, mirip dengan sumur. Niojie srep bangku butut, buat diletaki di tanah legok itu, kemudian ia keluar dari kamar itu sambil berkata pada Si Ulian, silahkan tidur. Jangan celah pada kamar bobrok ini meski hujan, tak akan kebocoran, dan di pembaringan tidak ada kutu busuknya. Umpama Samwe pergi ke sebelah barat sana dan menyewa kamar, tak akan mendapatkan kamar yang terlebih baik daripada ini. Suara orang ini sama sekali tak halus atau manis budi. Li Hang kerutkan alis kapan ia tengok kamar itu. Daripada tinggal di dalam kamar ini, apa tidak lebih? Baik kita rebah di udara terbuka ia kata pada Nona Jie. Si Ulian hampirkan itu kawan, siapa ia awasi dengan kicepi matanya, dari kudanya ia ambil goloknya, begitu pun tombaknya si Nona Yo. Ia bertindak masuk ke dalam kamar yang diikuti oleh Li Hang. Nyo Jie masih belum berlalu. Apakah perlu air ia tanya, dari luar? Air dingin ada saja. Umpama perlu air panas, aku mesti memasaknya dahulu. Tidak usah Si Ulian menyaut. Ia tidak puas dengan kero bicaranya itu. Supo Ancu, yang berdiri di depan pintu, lantas berkata, Kau Nyo dan Si Au Nainai boleh tidur dengan nyenyak. Aku akan berdiam di luar, aku tak akan tidur. Tanda petik. Si Ulian tidak menyahuti, ia hanya menghampiri ke pintu, untuk ke dipimpi mati sebagai tanda untuk si gemuk berlaku waspada. Sukian bersenyum, ia buat men bibirnya, tanda bahwa ia tak khawatir apa-apa. Setelah itu, ia tarik daun pintu, untuk dirapati. Li Hang lihat pintu tak ada kunci atau tapalannya, terpaksa ia gunakan sapu tangan buat ikat itu. Tidak usah, Si Ulian mencegah. Hanya sepotong sapu tangan, apa gunanya? Kau lihat ini. Sambil kata begitu, Nona J menunjuk kepada tembok yang berlubang. Li Hang menoleh mendeluh kapan ia lihat lubang itu. Ia lantas celingukan buat cari suatu barang guna sumpah lubang itu. Si Ulian dekati kawannya dan bicara bisik-bisik. Apakah kau masih belum tahu ia tanya ini kamar dan itu dua orang, berikut si bocah semua tak boleh dipercaya. Kita datang kemari toh untuk. Apakah kau sudah mengerti? Lihat saja, tempat ada banyak gunungnya, daerahnya begini luas. Kemana kita mesti pergi untuk cari Huye Pek Sin dan Hokiam Go. Maka malam ini kita mesti buat mereka yang menghampiri sendiri pada jaring. Kau tidurlah, jangan khawatirkan apa-apa. Di sini ada aku. Asal kau tidur dengan terlebih getap, sudah cukup. Li Hang mengerti, hatinya tergerak, tetapi ia diam saja, karena Si Ulian pun berdiam. Dalam kesunyian ia lantas dengar suaranya Supo Ancu yang sedang bicara pada Nio Jie dan si kepala kampung, siapa masih belum berlalu. Si ular gunung bicara sambil tertawa-tawa, sebagai juga dua orang itu ada kenalan-kenalan lamanya. Akhir-akhirnya Nonayo duduk atas pembaringan, akan buka sepatunya tetapi matanya terus ada ditujukan kepada lubang di tembok itu, tombaknya ia letak di sampingnya. Si Ulian telah buka juga sepatunya, akan tetapi segera juga ia pakai pula dan ikat dengan kencang. Ikat pinggangnya pun ia keraskan sedikit. Melihat sikap kawannya, Li Hong pun segera pakai pula sepatunya. Si Ulian mengawasi nyonya muda itu, ia bersenyum. Di luar tidaklah ada suara orang bicara, apa yang terdengar adalah suaranya kuda sedang makan rumput dan nyanyian muluk dan supuan coc dengan lagu suara soasai. Nyanyian itu terdengarnya semakin lama semakin jauh, suatu tanda bahwa sukian telah bertindak keluar pekarangan. Dari luar, angin menghembus-hembus ke dalam, nyeplos dari lubang di tembok, hingga api hampir tertiup padam sampai dua atau tiga kali. Daun pintu pun tertolak beberapa kali, hingga Si Ulian mesti bangun akan seringkali rapatkan itu. Li Hong ngantuk, berulang-ulang ia mengguap. Kau tidurilah, Si Ulian anjurkan muridnya ini. Nonayo coba rebahkan dirinya, tetapi ia merasa sangat tidak enak tidur di tempat keras seperti itu, berkali-kali ia pejamkan mata, akan kemudian melek kembali, hingga ia tak bisa tidur tenang. Si Ulian juga rebahkan diri, sepasang goloknya ia tindih dengan kepalanya, hingga senjata itu merupakan bantal. Belum terlalu lama, lantas terdengar suaranya menggeros, yang perlahan. Mendapat tahu orang tidur, Li Hong jadi tidak berani pejamkan matanya. Malam itu ada malam dari musim panas akan tetap pisang angin telah mendatangkan hawa yang dingin sekali. Nyamuk pun sangat banyak di dalam itu kamar yang sering. Kali terbang berputar-putar di mukanya kedua orang perempuan itu. Di tanah ada terletak satu mangkok hitam, yang berisi minyak, dan di dalam minyak itu ada linting kertas yang menyala, maka itu, kesitu ada berkumpul banyak kutu halus, yang beterbangan. Api itu ada guram dan kelak-kelik. Banyak kutu yang mampus terkena api atau terbinasa sebab kecemplung ke dalam minyak. Seng waktu lewat dalam kesunyian, sampai dengan mendadakan di luar terdengar satu suara nyaring, hingga Li Hong terperanjat, ia mencelat bangun, tangannya merabat tombaknya. Kemudian, di luar jendela, terdengar lagi suara keras, beberapa kali, hingga nona itu lantas bisa bedakan, suara gedrukannya kaki kuda berulang-ulang. Suara berbengernya binatang itu pun segera menyusul. Dari kejauhan, gonggongan anjing pun turut terdengar. Li Hong benar-benar menjadi tak bisa tidur. Ia duduk di atas pembaringan, otaknya bekerja. Segera ia ingat rumah tangganya di Pak Hia, Bun Hiong, suaminya yang lemah lembut. Aku mesti lekas binasakan Hwia Pek Sin, aku mesti lekas pulang, demikian ia pikir. Ia ambil ketetapan, selanjutnya ia harus hidup dengan gembira, buat menjadi satu nyonya mantu yang kenal kewajiban, akan menjadi istri yang bijaksana. Sebentar kemudian, segala apa ada sunyi di luar. Dan Supuan Ju tidak terdengar apa-apa, hingga tidak diketahui ia sudah kembali atau belum. Dan Nyo Jie. Tiba-tiba Li Hong ingat Tuan rumah yang tak mengembirakan itu. Mustahiliya itu tinggal sendirian saja di dalam rumahnya itu. Kemana perginya Tuan rumah ini? Selama itu, kentongan juga tidak terdegar pula. Dan ini ada mendatangkan kecurigaannya Li Hong. Dari lubang tembok, angin menghembus tak putusnya. Dari situ pun ada tertampak molosnya cahaya bintang-bintang di langit. Api di tanah sudah kering minyaknya, hingga api itu tinggal sisanya saja. Sekonyong-konyong, si Ulian berbangkit dan terus duduk hingga Li Hong terkejut. Sebagai orang yang masih, si Ulian berbangkit dengan perlahan-lahan. Padamkan saja api itu, kata Nona itu. Adanya api itu, membuat kita mengundang nyamuk saja. Lihat, nyamuk ada begini banyak, sampai aku tak bisa tidur anteng. Ia masih meramlek, suaranya pun tak tegas dan lancar, mirip dengan orang yang kehabisan tenaga. Baiklah, sahut Li Hong yang turun dari pembaringannya buat tiup padam api itu. Sekonyong-konyong si Ulian ulur sebelah tangannya sambar tombaknya Nona Yu itu, lalu dengan itu tombak, dengan keras ia menusuk ke jurusan lubang di tembok. Ia bisa menusuk dengan jitu sekali, karena tombaknya tepat masuk ke dalam lubang. Berbareng dengan itu, di luar tembok terdengar jeritan hebat. Aduh! Aduh, mati aku! Li Hong kaget, hingga ia batal meniup api. Ia loncat bangun. Lekas padamkan api si Ulian perintahkan. Li Hong lantas dupak mangkok dan apinya ia injak-anjak. Semangatnya jadi terbangun. Di luar tidak terdengar suara apa-apa. Berbareng dengan padamnya api, si Ulian tarik pulang tombaknya, atas mana di luar terdengar suara badan rubuh, seperti tubuh mayat terguling jatuh. Kemudian ia serahkan tombak pada Li Hong, ia sendiri lantas siapkan sepasang goloknya. Maka sekarang, berdua mereka berdiri diam di dalam, sambil pasang kuping. Adalah itu waktu, dari luar, ada terdengar suaranya si orang soasai. Ada datang banyak orang, beberapa puluh. Semua datangnya dari atas gunung. Kampung ini seperti sudah terkurung. Lekas keluar, kita mesti menunggang kuda akan robos keluar dari kepungan. Itu bocah cilik adalah yang pergi mengasih kabaran. Si kepala kampung yang tinggi besar ada kawan penjahat juga. Lekas, lekas. Suaranya Sukian ada memburu. Si Ulian bertindak keluar, Li Hong mengintil. Sukian putar tubuhnya, ia agaknya hendak siapkan kuda. Tapi nona J menjegah. Jangan. Percuma kita menerjang keluar, kita justru bakal terjebak ke dalam tipu daya mereka. Pasti sekali mereka sudah atur orang-orang bersembunyi, untuk gaep dan ringkus kuda kita. Tanda petik. Bagaimana kalau mereka kurung kita dan timpuki kita dengan bahan api menyala tanya si ular gunung. Kita tak usah khawatirkan itu sahut si Ulian, yang ada tabah sekali. Ia lantas suruh Li Hong dan pasan Coa mundur untuk bersiap, ia sendiri lalu sembunyi di belakang pintu pekarangan. Semua mereka berdiam dalam kesunyian, meskipun suasana ada sangat genting. Orang tidak usah menunggu lama akan dengar tindakan kaki dan suara orang bicara satu pada lain. Si Ulian terus menunggu, dan ia menunggu hingga orang sudah datang dekat sekali pada pintu, lalu dengan mendadakan, dengan keras, ia tolak menjeblak kedua daun pintu dengan ia sendiri membarengi loncat keluar, sepasang goloknya bergerak ke kiri dan ke kanan. Maka berbareng dengan itu suara jeritan hebat segera terdengar dan dua tubuh segera rubuh terbanting. Nyata ada masih ada orang yang menjadi konco dari dua korban itu, dan mereka ini, dengan berani lantas menyerang dengan golok mereka. Si Ulian sambut serangan, tidak peduli musuh ada berjumlah lebih banyak, ia terus balas menyerang. Cuma dua atau tiga gebrakan, lantas dua musuh menjerit dan rubuh. Dua penjahat sudah lantas putar tubuhnya hendak menyingkir, tetapi mereka dirintangi oleh Supuan Chu dan Yoli Hong. Dengan satu tendangan, si Gemuk buat terjungkal satu penjahat. Penjahat yang lain nasibnya buruk, pembaknya Li Hong meminta jiwanya. Li Hong menjadi lebih bersemangat, terutama karena ia percaya, Huyetek Sin mesti berada di tempat itu. Ia lari pada kudanya, ia loncat naik atas binatang tunggangan itu. Si Ulian tidak lama ada satu restan musuh, atau lantas datang kawan-kawan mereka, jumlahnya belasan, tetapi dengan berani ia lawan mereka itu. Lagi-lagi ia buat rubuh beberapa antaranya. Beberapa penjahat ada memegang ngobor, yang mereka angkat tinggi-tinggi, tetapi atas desakan si Nona, mereka mundur. Di antara cahayanya api tertampaknya ta si Ulian unjuk kegagahan, hingga musuh tak mampu rubuhkan padanya. Di antara musuh, ada yang berteriak-teriak, ada yang bersuit buat menganjukkan kawannya dan mengasih tanda. Li Hong telah rubuhkan lagi dua musuh, sampai mendelukan ia rasai sengatan angin di belakangnya. Ia lekas berpaling, seraya gerakan tombaknya untuk menangkis, dengan begitu ia luputkan dirinya dari satu bacokan golok. Tapi sekarang ia hadapi satu musuh, yang menunggang kuda sepertinya. Bukankah kau hendak cari huye peksin? Nah, ikutlah aku kata musuh perempuan itu, yang suaranya ada suara dari kesengitan, sinar matanya sampai bercahaya. Sesudah itu, ia kaburkan kudanya menuju keluar kampung. Siapa takut kepadamu berseru Li Hong, yang hatinya panas. Dengan tak gentar sedikit pun, Li Hong benar-benar kejar musuh itu. Supuan Chu dan Siulian sedang lawan masing-masing belasan musuh, mereka tidak dapat kesempatan untuk cegah nonayong. Li Hong kabur belum jauh, ia telah kena tertipu oleh musuh, yang benar-benar ada atur orang bersembunyi, yang menggunakan tambang. Kudanya sedang lari keras, waktu. Ada tambang yang melintang. Binatang itu kaget dan berjingkrak, maka tidak tempo lagi penunggangnya merosot jatuh dari punggungnya. Tapi kuda ini ada binal, ia kabur terus ke depan, meninggalkan penunggangnya yang rubuh. Meskipun ia jatuh tetapi tubuhnya Li Hong ada enteng dan gerakannya sebat, ia bergulingan begitu lekas tubuhnya mengenai tanah, kemudian dengan sama sebatnya, ia loncat bangun. Di kedua samping ada tiga penjahat, mereka melihat orang rubuh, mereka lompat menubruk, tetapi Li Hong sambut mereka dengan ujung tombaknya, hingga satu penjahat kena tertikam, menjerit dan badannya terbanting, hingga dua yang lain jadi merandek. Li Hong lari ke depan, untuk susul kudanya. Kejar padanya berteriak dua penjahat yang sudah lantas lari mengubar. Sesudah lari belasan tindak, Li Hong berhenti seraya putar tubuhnya. Ia layani dua pengejarnya, belum sampai lima atau enam jurus, ia sudah dapat menumbak rubuh lagi salah satu musuh, hingga yang satunya, dengan ketakutan lantas kabur. Nona Hyo tidak mau ubar musuh, sebaliknya, ia terus susul kudanya. Ia telah lari beberapa puluh tindak, ketika ia tangkap suara tajam dari si orang perempuan tadi. Suara itu datangnya dari tempat sedikit jauh, terbawa oleh angin. Eh, mantunya keluarga tek, demikian suara itu, hinaan atau tantangan. Kalau kau ada punya nyali, mari susul aku. Di depan sana, cukat KHO Wipeksin sedang menantikan kau. Tantangan itu disusul dengan cacian yang tak sedap untuk didengar. Li Hong gusar, tetapi ia lari menyusul kudanya, yang ia ketemukan sesudah ia lari sedikit jauh. Kuda itu pun lari balik dan ia hampir saja kena ditabrak. Ia tahan itu binatang dengan lintangkan tombaknya. Kuda itu kepunyaannya Yeo Kiantong yang sudah dipelihara lama dan jinak sekali dan mengerti juga, kapan ia lihat jalannya terhalang tombak, ia lantas berhenti berlari. Li Hong sambar lesnya dan loncat naik. Kembali terdengar suaranya si orang perempuan, suaranya lebih dekat dan lebih nyata daripada tadi, rupanya ia menyampirkan. Eh, mantunya keluarga tek. Kalau kau punya nyali, men susul aku. Di depan sana, cukat KHO Wietek Sin sedang menantikan kau. Li Hong sebenarnya bersangsi, tetapi ia panas bukan main. Ia juga pikir, bila aku tidak masuk ke kedung harimau, care bagaimana aku bisa dapatkan anak macan itu ada pepatah yang ia dapat dengar dari suaminya, ketika di waktu senggang suami itu bercerita padanya, menceritakan tentang pantiau yang gagah. Demikian, dengan melupakan bahaya, ia kaburkan kudanya. Kalau tadi ia menantang, sekarang perempuan itu larikan kudanya, akan menyingkir dari pengejarnya. Ia sengaja lari jauh sejarah lepasan panah, sia-sia saja Li Hong coba menyandak, hingga nyonya Bun Hong jadi bertambah penasaran. Dengan tidak merasa, sekarang mereka sudah terpisah jauh dari kampung. Li Hong bersendirian saja, juga jalanan ada sukar, karena malam ada gelap. Ia tak tampak hoki yang gauh, kalau ia bisa menyusul, itu disebabkan seringkali ia dengar suaranya tantangan dan cacian. Dalam keadaan sebagai itu, mau atau tidak, ia toh berlaku waspada. Kudanya pun ia tak kasih lari keras lagi. Seng waktu berjalan tanpa terasa. Akhir-akhirnya kelihatan cuaca mulai berubah. Samar-samar mulai tertampak cahaya terang dari Seng Fajar. Di kiri dan kanan sawah-sawah mulai tertampak. Dari atas bukit, kelihatan uap atau halimun. Li Mo Ong Ho Kiam Go tidak kelihatan macah hidungnya, tidak terdengar juga suaranya yang memanaskan hati. Jalanan ada demak, bekas embun, hingga di situ ada tertampak sedikit tapak. Sudah tentu Li Hong tidak tahu ia berada di mana. Di sekitarnya itu tidak ada kampung atau rumah orang. Jalanan pun ada sempit, semakin lama semakin menaik. Li Hong tahan larinya kuda, ia singkap rambut di jidatnya. Ia mulai perbaiki jalan napasnya. Tiba-tiba terdengar pula suara yang dikenal. Mantunya keluarga tek. Si orang shihwe ada di sini. Jikalau kau berani, mari sini. Bukankah kau hendak buat pembalasan? Suara itu datangnya dari sebelah atas. Karena mereka ada di tanah pegunungan, suara itu pun berkumandang di selat-selat. Li Hong menoleh ke kiri, dongak ke atas. Ia dengar suara datangnya dari jurusan itu. Di jalanan yang kecil, di sebelah atas ia, ia tampak seorang sedang berdiri. Ia masih belum bisa melihat nyata, tetapi ia duga orang itu mestinya. Ada ho kiam go. Dan orang itu asik melambai-lambaikan sapu tangannya yang putih. Meluaplah amarahnya Li Hong. Ia ke perak kudanya untuk menyusul naik. Kau turunlah ia menantang, selagi ia datang mendekati. Tapi orang itu berlari-lari naik. Setelah beberapa tindak, ia berhenti dan balik badannya. Ia perdengarkan tertawanya yang mengejek. Mari, mari naik ke sini. Aku tidak akan bunuh padamu. Aku malah akan carikankah satu suami lain, satu suami yang ada jauh terlebih ganteng daripada puteranya si orang syitek. Cis, Li Hong berseru seraya ia ke perak pula kudanya. Ho kiam go tidak lari lagi, meskipun ia lihat orang memburu ke jurusannya. Ia menantikan dengan siap sedia dengan goloknya. Li Hong mendekati kira-kira 20 tindak dari musuh itu, ia tahan kudanya akan loncat turun, setelah itu ia maju menghampiri. Kiam gaulap-ulapkan saput angannya yang putih. Tahan dulu, ia berkata. Ia tertawa. Jikalau aku maukan jiwamu, dari siang-siang tentu aku telah gunakan. Senjata rahasia. Sebenarnya aku sangat sayang padamu. Aku tahu, kau adalah adik perempuan dari Tanto Oyo Siao Tai Suwe. Maka dengan begitu, kau dengan sendirinya ada orang kaum kangowu juga. Mengapa kau kesudian berdiam di rumahnya keluarga tek buat jadi nyonya mantu yang terpingit? Aku merasa tidak puas akan nasibmu itu. Baiklah kita angkat saudara menjadi enciye dan adik, lantas kau ikut aku. Di mana saja kita sampai, aku tanggung kau bakal dapat makan dan pakaian cukup, bahkan ada orang lelaki yang akan temani kau. Kiam gaulap mesti berhenti mengoceh, karena tombaknya si nonayo telah menikam ia. Karena ia telah bersiap, ia bisa tangkis serangan itu. Li Hang tidak pedulikan kata-kata itu, ia menyerang pula. Kiam gaulap masih saja tertawa dan bersenyum, waktu ia menangkis berulang-ulang, tetapi selang beberapa jurus, sikapnya lantas berubah. Dalam sengitnya, Li Hang telah unjuk permainan tombaknya, yang menyambar-nyambar laksana ular berbisa, hingga Kiam gaulap mesti melayani dengan sungguh-sungguh. Nyonya Tio Giyokin akhirnya insyaf bahwa goloknya ada terlalu pendek guna dipakai melawan tombak. Beberapa kali ia lolos dari tikaman berbahaya, satu kali hampir saja iganya kena ketumblas. Hei, budak celaka, budak hina akhir-akhirnya ia mendamprat. Ia kaget dan berbareng gusar. Li Hang ada sangat mendongkoli, tetapi ia masih bisa kendalikan diri buat tidak membalas mencaci, hanya dengan tetap dan sungguh-sungguh, ia menyerang dengan tombaknya. Karena ada sukar untuk mengenai tubuh orang, lantas ia gunakan Hang Tiam Tau, atau burung Hang angguk-anggukan kepala untuk tusuk tangan musuh. Ho Kiam Gou menjadi repot sekali, jangankan akan membacok musuh, untuk melindungi lengannya saja sudah kewalahan. Kedua matanya hampir kabur sebab mesti awasi dengan tajam pada ujung tombak musuh yang datang berulang-ulang dan dengan gesit sekali. Tentu saja ia tak mau menempuh bahaya, maka sebentar kemudian ia putar tubuhnya dan lari, naik ke atas. Li Hang tidak mau mengerti, sambil berlompat ia mengejar. Ia bersenjata panjang, ia ada terlebih menang. Maka ketika ia hampir menyandak, ujung tombaknya menyambar kepala musuh. Kiam Gou kaget, sambil menjerit ia tunduk akan kelit tusukan itu. Walaupun begitu, ia tidak mau menyerah kalah, tidak leluasa menggunai goloknya yang pendek, ia lantas menimpuk dengan sebatang piau. Nyonya Bun Hiong lihat gerakan musuh, ketika piau dekat menyambar dirinya, ia mengagut singgah senjata rahasia itu lewat di sisinya, terus menghajar batu di belakang ia. Terpaksa ia mundur untuk bersiap dari serangan lebih jauh dari musuh itu. Kiam Gou gunakan ini ketika akan lari terus, sesampainya di atas, ia berbalik dan menyerang pula. Ia melepas beberapa batang piau dengan beruntun. Syukur Li Hang tidak mengejar dan telah bersiap. Dengan putar tombaknya, ia bela diri. Dua batang piau ia sampok jatuh, tiga yang lain ia kasih lolos. Setelah itu, Kiam Gou lari pula. Kapan non ayo menyusul sampai di atas, di tempat barusan musuh melepas piau. Musuh itu sudah lenyap entah kemana, bayangannya pun tak tertampak lagi. Terima kasih telah menonton!